Ratusan masyarakat di Banyuwangi mengelar sholat istisko berharap segera turun hujan. Sholat itu digelar di lapangan Lugjak Rogo Jambi, Rabu 30 Oktober 2019. Sholat istisko ini diinisiasi oleh Koramil 082512 Rogo Jambi bersama seluruh Ormas Islam Muhammadiyah, LDII, dan Nahdlatul Ulama. Hadir dalam kegiatan itu, jejaran Forpimka dan aparatur desa, organisasi dan lembaga di bawah naungan ketiga Ormas Islam, serta ratusan pelajar di Rogo Jambi. Kasdim 0825 Banyuwangi Mayor Infantri Herawadi mengatakan, pelaksanaan sholat istisko ini berangkat dari keprihatinan atas musibah kebakaran di kawasan pegunungan Ijen, yakni di Gunung Merapi, Gunung Ranti, dan Gunung Ijen. Selain itu, di Kabupaten Banyuwangi sendiri tahun ini mengalami kemarau yang berkepanjangan. Ketua MWCNU Rogo Jambi, Haji Nanang Nur Ahmadi mengatakan, sholat istisko ini merupakan ikhtiar bersama antar Ormas Islam dengan keluarga besar Koramil 082512 Rogo Jambi untuk memohon hujan. Ini inisiatif dari Koramil bersama seluruh komponen masyarakat yang ada di Kecamatan Rogo Jambi. Ini dalam rangka untuk kita melihat pada saat kemarin ada bencana kebakaran hutan yang ada di Kecamatan Licin, yaitu di Gunung Merapi, Gunung Ranti, dan Gunung Ijen. Nah ini kita koordinasi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, kesehatan bersama TNI Polri, dan dalam rangka kita untuk melaksanakan sholat istisko, agar supaya kita diberikan kemudahan untuk diturunkan hujan. Karena di wilayah Kabupaten Banyuwangi memang panas, kemudian terjadinya kebakaran ini yang mengibatkan karena adanya munculnya titik api yang ada di daerah Licin. Semua umat islam khususnya di wilayah Kabupaten Banyuwangi, di NO, Muhammadiyah, dan LTI Kompak hari ini, besar-keluarga besar Koramil, Rogo Jambi. Yang intinya kegiatan ini memang kepentingan untuk umat, untuk masyarakat, karena melihat kondisi di Banyuwangi atau tidak ada yang lain, banyak kejadian kebakaran negara. Nah, kita berharap bersama, mudah-mudahan dengan kegiatan sholat istisko bersama ini, Banyuwangi segera turun hujan ke Allah SWT. Berarti di Banyuwangi ini sudah lama ya Pak Cik tidak hujan? Wah, sudah lama, kira-kira ada 8 bulan lebih dah. Karena kondisi ini kan otomatis kegiatan perekonomian, petani juga nggak bisa jalan, sehingga akhir karena hasil berkehidupan ini harapan satu-satunya, kita minta kepada Allah untuk segera turun.